Jumlah naripidana di lapas yang melebihi kapasitas sudah menjadi persoalan yang dialami setiap lapas di Indonesia. Kondisi ini juga terjadi di lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Jumlah napi yang membludak mengakibatkan jatah makan napi berkurang, sehingga kesulitan untuk membagikan makanan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan naripidana, pihak lapas harus berhutang dengan rekanan yang mengelola jatah makanan napi. Jumlah napi yang mendekam di lapas Tungkal saat ini sebanyak 419 orang. Sedangkan alokasi anggaran untuk makan napi hanya dianggarkan untuk 300 orang. Kalau pas kelas 2B Kuala Tungkal, Wahyu Hidayat mengungkapkan kekurangan biaya makan dikarenakan adanya titipan tahanan dari luar daerah yang mencapai 100 orang. Dan biaya makan yang sudah disetujui pusat yakni hanya Rp13.000 per orang untuk makan 3 kali dalam sehari dengan rincian sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Dana yang tersedia itu tidak mencukupi, sehingga mungkin nanti berkemungkinan akan terhutang apabila memang dana yang tersebut tidak mencukupi. Karena untuk lapas Kuala Tungkal ini, untuk biaya makannya untuk Rp321.000 per tahun. Sekarang Rp419.000 perhutang, nanti di tahun depan pemerintah akan berupaya untuk membayar hutang yang kepada pemerintah. Jadi pihak ketiga berwajib untuk memenuhi berapapun isi lapas. Kalau tidak salah di sekitar kisaran Rp13.000 per hari. Selamat Riyadi, Jambi TV